Hai assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nuria dan channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimana pun anda berada yaitu tentang bagaimana cara cek jalur pengisian aki yang cepat tekor drop dan mati pada motor Honda absolute repo atau Honda Blade 110 ya ini yang masih karbu oke dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton yang telah melihat video Siddiq Nuria dan channel ini semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua oke langsung aja para brother semua kita akan berdekat nah ini adalah kiproknya ya kata sang pemilik ini kiprok baru mohon maaf ini aki baru katanya dua hari tapi posisi di jalur akinya itu cepat drop atau tekor ya jadi seperti itu nah sekarang saya disini akan memperlihatkan kepada para brother semua untuk pengecekan jalur pengisian aki pada motor Honda absolute repo atau motornya Blade 110 ya jadi kita akan cek oke para brother semua langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah empat warna kabel atau jalur fungsi yang ada di pin soket kiproknya coba diberkat mas Oh ini kelihatan ya ini kelihatan gosong nih coba ya ini kelihatan gosong ini jalur apa ya ini jalur masanya ya nah ini jalur masanya kelihatan gosong nih kotor sekali nah mungkin barangkali di jalur ini ya yang bermasalah nanti kita akan coba bersihkan ya kita jangan mempunis dulu di kiproknya itu rusak atau Hai sudah tidak bisa digunakan ya jadi kita harus cek dulu oke kita akan kenalan dulu di sini ada kabel warna warna kuning nah untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai arus lampu utama ya yang dari 10 jalan Hai itu masuk ke kiprok atau regulator dan dari kiprok nanti akan keluar lagi lewat kabel kuning ini masuk kosa klar on-off Hai ya jadi kabel kuning ini dari school jalan masuk ke kiprok dan dari kiprok itu akan keluar lagi setelah diolah atau ditahan sama kiprok ya akan keluar lagi lewat kabel kuning ini nantinya akan langsung masuk ke saklar on-off jadi seperti itu fungsi untuk di kabel kuning sebetulnya untuk kabel warna kuning ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian aki ya kayak ini kita akan bahas sedetail mungkin ya nah kemudian di sini ada kabel warna hijau untuk kabel warna hijau posisinya di atas sebelah kiri ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok ya jadi pastikan untuk masa ini tersambung atau terpasang ke bodi atau rangka motor nah contohnya seperti ini para brother semua nih nah ini contoh masanya ya ini contoh masa jadi pastikan harus tersambung seperti ini nah apabila di jalur masa ini tidak tersambung ke bodi motor maka akan mengalami masalah di jalur lampu akan cepat mati ketika RPM tinggi ya atau ketika kita gas tinggi maka lampu utama lampu belakang itu akan cepat mati nah itu satu yang kedua adalah pengisian aki yang akan cepat tekor drop dan mati gara-gara di kabel warna hijau ini tidak terpasang ke bodi atau rangka motor seperti itu jadi pastikan ini terpasang oke ngerti lah ya nah kemudian di sini ada kabel warna putih untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama dari 10 jalan yang masuk ke kiprok atau regulator pastikan untuk kabel warna putih ini itu harus mengeluarkan percikan api ya karena ini adalah sebagai arus pengisian arus pengisian utama yang dari 10 jalan yang masuk ke kiprok pastikan apa itu harus ada arusnya nanti kita akan cek sama-sama di sini oke dapat dipahami ya para brother semua nah selanjutnya di sini ada kabel warna merah posisinya ada di sebelah kanan bawah untuk kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator yang nantinya masuk ke aki plus ya jadi untuk kabel warna merah ini sekali lagi adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator yang nantinya masuk ke aki plus dan terparalel nanti atau tersambung melalui seek ring itu masuk ke kunci kontak ya ini adalah arus yang masuk ke aki 12 pol jadi ke baut plus ya di aki itu ada baut plus ya jadi ini masuk ke baut plusnya di aki ya seperti itu oke para brother ini sekedar untuk mengetahui keempat warna atau fungsi jalur kiprok ini kita akan cek dengan menggunakan lampu rating atau kabel bekas ya barangkali para brother tidak ada lampu rating di rumah oke coba kita ke belakang dulu sedikit coba masuk ke belakang mas si kamera oke sip nah seperti biasa saya gunakan seperti ini nih lampu rating ya terus yang kedua untuk kita gunakan kabel bekas ya nah seperti ini kabel bekas oke kita akan coba untuk pengecekannya kita gunakan pakai lampu rating ya jadi kita akan cek langsung dari sini nih kabel warna hijau kita cek masanya apakah berfungsi atau tidak kabel warna hijau sama kabel warna putih karena untuk kabel warna kuning itu tidak ada kaitannya dengan pengisian sekali lagi seperti itu oke caranya kita masukkan aja kabel sini ya kita dari depan aja nih dari sini ini kabel warna hijau ya kabel warna hijau terus yang satu kita tempelkan ke apa namanya kabel warna putih ya kabel warna putih kabel warna putih oke ini lampu ratingnya tidak hidup berarti ada masalah di salah satu kabel warna hijau atau warna putih ya oke kita akan coba dengan menggunakan bodi atau masa di kabel warna hijau ini ya tidak dimasukkan disini apakah lampu rating ini bisa hidup nah kalau misalkan lampu rating ini bisa hidup berarti permasalahan ada di masanya kiprok ya yang gosong tadi yang sudah kita lihat bersama oke kita akan coba ini kita lepas berarti yang putih untuk jalur pengisiannya tetap dipasang ya kita akan coba tempel ke bodi atau ke rangka motor kali lagi ya apabila ini hidup berarti permasalahan ada di masanya kiprok yang tidak tersambung ke rangka atau bodi motor oke kita coba engkol kembali ya oke kita coba engkol oh ini hidup ya para brother semua oke berarti ini masanya yang error ya oke kita nanti akan bersihkan untuk di kabel warna hijau ini nah kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan atau memastikan kiprok ini bagus atau tidaknya kita harus cek di kabel keluaran warna merah ini ya nah apabila kabel warna merah ini mengeluarkan arus atau kita gunakan pakai lampu rating seperti ini ya maka sudah dipastikan permasalahannya itu ada di jalur masanya yang sudah barusan kita cek bersama ya oke apabila di jalur kabel warna merah ini tidak mengeluarkan arus maka sudah dipastikan ada dua kemungkinan satu jalur masak masanya kiprok ini tidak tersambung ke bodi atau rangka motor yang kedua adalah kiproknya yang rusak jadi seperti itu oke caranya kita akan cek langsung dan ini harus terpasang ya dan untuk baut akinya kita lepas dulu karena kalau misalkan tidak dilepas di baut aki plusnya nanti yang masuk itu ke sini adalah jalur pengisian aki ya maksudnya jalur dari aki 12 volt oke kita akan cek seperti ini kita pasangkan nah kalau misalkan ini kita tempel ke sini ini pasir hidup ya nah karena ini yang masuk adalah jalur dari aki ya coba lepas lagi nih nah coba nah ini ya para penangan semua jadi kalau misalkan baut aki plusnya tidak dilepas nanti yang masuk ke sini adalah arus aki 12 volt yang ke sini ya karena kabel merah ini nantinya akan tersambung ke aki plus dan juga terparalel ke kunci kontak yang sudah tadi saya jelaskan oke kita akan coba lepas dulu di baut aki plusnya ya untuk memastikan kiprok ini bagus atau tidak ya nah ini baut aki plusnya sudah dilepas ya cara penangan semua oke sekarang kita akan coba engkol kembali kabel merah tetap masuk satu terus yang satu kita tempelkan ke bodi atau rangka motor ya ini tanpa kunci kontak di on-kan nah ini tidak hidup ya karena baut aki plusnya tadi kita lepas oke kita coba engkol kalau ini hidup berarti kiproknya masih bagus oke nah ini ini hidup ya berarti masih bagus nah ini kalau yang menggunakan lampu rating ya pengecekannya nah sekarang kalau misalkan yang tidak menggunakan lampu rating para brother bisa cek langsung seperti ini ini kabel warna putih dari 10 jalan ya kabel warna putih dari 10 jalan oke kita tancapkan saja langsung disini oke kita engkol tanpa kunci kontak di on apakah ada arus atau tidak coba lihat sini nih nah oke ada ya bagus nah ini bagus berarti jalur pengisian dari 10 jalan bagus kemudian yang kedua untuk pengecekan arus keluarnya juga sama kita tancapkan dari kabel warna merah karena kabel warna merah itu adalah sebagai arus yang keluar dari kiprok ya nah kalau misalkan kabel ini ujung kabel ini tidak mengeluarkan arus maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak ya oke kita coba nah ini kelihatan bagus ya oke jadi sudah disimpulkan ini permasalahan ada di jalur masanya kiprok atau masanya regulator yang gosong gosong nih kotor nih coba apa lihat ini ya sebelah atas nih ini gosong ya ini juga yang bawah nih lampu jarur lampu juga gosong kita akan bersihkan nanti ya para brader semua oke kita akan bersihkan dulu kita gunakan amplas ya untuk membersihkan ini ini jadi kita jangan dulu memponis wakiproknya itu mas mati oke jadi kita cek dulu oke untuk membersihkan ini mohon maaf karena lumayan lama ya saya di cut dulu untuk videonya nanti kita akan coba cek di kabel warna hijau ini sama kabel warna putih ya apakah itu lampu ting nanti ketika kita cek itu hidup atau tidak ya jadi untuk masanya kita cek nanti disini oke mohon maaf ya para brader semua kita akan coba bersihkan dulu oke para brader semua ini sudah saya bersihkan ya dan kita akan coba cek di jalur masanya ini berfungsi atau tidak oke seperti biasa kita gunakan lampu riting ini saya akan langsung cek dari sini aja satu kabel hijau nah ini kabel hijau ya terus yang satu ke kabel warna putih karena warna putih adalah arusnya dan warna putih tadi juga sudah ada bagus ya oke nah apabila lampu riting ini hidup saya yakin nanti akhirnya akan normal kembali ya tapi dengan syarat kita coba dipanasin dulu kira-kira 5 menit atau 10 menit ya nanti kita coba starter motor ini apakah bisa naik atau tidak akhirnya ya oke kita akan coba cek oke ini bisa hidup ya para brader semua jadi sudah dipastikan atau kita simpulkan bahwa gara-gara motor ini di aki yang cepat drop itu karena satu kiprok yang ini nih jalur kiprok kabel masa masanya kiprok ya yang tidak tersambung atau kotor di soket ini oke jadi seperti itu ya cuman satu kendalanya dan semoga ilmunya bisa bermanfaat ya para brader semua jangan lupa untuk mohon bantu subscribe like dan komennya oke apabila ada pertanyaan kita komen di bawah video ya silahkan komen saja disitu dan saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419 oke kita akan coba hidupkan dulu motor ini dan nanti setelah jeda 10 menit kita akan sambung kembali ya apakah motor ini bisa di stator atau tidak jangan lupa di subrek ya para brader semua mohon untuk bantuannya oke para brader kita akan coba hidupkan ini setelah jeda 10 menit ya dan tadi saya pakai bolak balik dan ternyata alhamdulillah untuk di jalur pengisian akinya normal kembali dan bisa di stator motor ini kuat di stator oke kita akan coba hidupkan oke jadi seperti itu ya semoga selamat menikmati sekali lagi ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan salam otomotif selamat menikmati 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 Terima kasih.